Seperti tagline Pemprov DKI Jakarta yang baru beberapa bulan ini digunakan. Taglinenya berbunyi, sukses Jakarta untuk Indonesia. Anies menjiplak dan salah menapsirkan slogan Jakarta, sukses Jakarta untuk Indonesia, yang dibuat oleh Gubernur Jakarta Heru Budi Haryono. Anies mengatakan bahwa slogan Jakarta yang dibuat oleh Gubernur Jakarta Heru Budi Haryono cocok untuk dirinya sebagai Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Slogan Jakarta tersebut ketika diluncurkan oleh Gubernur Jakarta Heru Budi Haryono banyak dikritik oleh pendukung Anies Baswedan. Tetapi slogan itu sekarang dijiplak Anies untuk kampanye Pilpres dirinya. Padahal sampai sekarang Anies belum mendapatkan dukungan parpol sesuai aturan Capres yang tertuang dalam Pasal 222 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Aturan atau syarat tersebut lebih dikenal dengan nama Ambang Batas Pencalonan Presiden atau Presidensial Trisot. Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Begitu bunyi Pasal 222 Undang-Undang Pemilu Belum resmi dan tidak memenuhi syarat sebagai Capres Anies sudah tak kabur menyatakan bahwa dirinya sebagai Capres dan cocok menggunakan slogan Jakarta. Anies mengklaim slogan Jakarta cocok dan sesuai dengan dirinya menganggap dirinya berhasil 5 tahun jadi gubernur Jakarta. Anies menganggap dirinya telah sukses berhasil di Jakarta maju untuk Indonesia. Keberhasilan Anies, apa rupanya 5 tahun menjabat gubernur Jakarta? Kemacetan Jakarta tetap macet total sampai sekarang. Mana proyek rumah DP 0 rupiah? Bangun Jakarta International Stadium GIS dari APBM tapi tidak mendapat pengakuan dari FIFA sebagai stadion mempertandingkan sepak bola. Sodetan Ciliwung 5 tahun oleh Anies dibuat mangkrak 5 tahun dan diselesaikan oleh gubernur Jakarta sekarang, Heru Budi Hartono. Begitu pula pembuatan normalisasi Ciliwung sepanjang 17 km. Juga oleh Anies dibuat mangkrak dan diselesaikan oleh gubernur Jakarta sekarang, Heru Budi Hartono. Anies menjiplak dan salah menapsirkan slogan Jakarta. Sukses Jakarta untuk Indonesia yang dibuat oleh gubernur Jakarta, Heru Budi Hartono. Sukses Jakarta untuk Indonesia, uang dimaksud adalah prestasi pembangunan kota Jakarta. Bukan kesuksesan seorang dirinya gubernur Jakarta. Gubernur Jakarta memaknai keberhasilan yang dicapai pembangunan di kota Jakarta adalah untuk Indonesia. Jadi, sudah menjiplak slogannya kota Jakarta tidak ada keberhasilan dan Anies Baswedan salah memaknai slogannya Jakarta. Yah, namanya saja menjiplak. Jadi, Anies tidak paham makna dan nilai dari slogan yang dibuat oleh gubernur Jakarta, Heru Budi Hartono. Begitu kira-kira, artikel ini ditulis Azaz Tigor Nenggolan, ketua fakta Jakarta yang disadur dari kompasiana.com Dengan judul, Anies Baswedan menjiplak slogan Jakarta. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Ema, Karisma 90.